Salam Jumpa! Kali ini kita akan membahas sejarah komunis di Indonesia, dari kedatangan hingga kehancurannya. Komunis mengadopsi ajaran Karl Marx atau yang sering disebut Marxisme. Ajaran yang menggarisbesarkan kesetaraan sosial. Dalam perjalanannya, Marxisme menjadi energi dan digunakan sebagai alat politik untuk perubahan. Tonggaknya adalah, keberhasilan pengusung Marxisme dalam revolusi di Rusia dari tahun 1917 hingga 1922, Kaisar Rusia terakhir Nikola Sark beserta keluarganya, dieksekusi mati oleh kaum gerakan revolusioner yang menamainya kaum Bolshevik Pimpinan Lenin. Revolusi yang memunculkan tokoh Vladimir Lenin, berhasil mengkudeta monarki kekaisaran Rusia. Menjadikan Finlandia, Polandia Merdeka. dan berdirinya Uni Soviet sebagai kiblat komunis dunia. Heng Sneflit, adalah pegawai pelabuhan Belanda di Surabaya yang menggerakkan komunis di Indonesia, ia mendirikan organisasi sosialis demokrat berpaham Marxis yang disebut ISDV, pada tahun 1914. Tiga tahun berselang, pengikut ISDV melakukan pemberontakan, namun gagal. ISDV pada tahun 1920 berubah nama menjadi Partai Komunis Hindia. Strategi Heng Sneflit berubah, yakni mempengaruhi ribumi syarikat Islam untuk membuat blok anti-kolonial bersama. Pemikiran Heng Sneflit tentang Marxis rupanya diminati banyak anggota syarikat Islam. Infiltrasi paham komunis ketubuh syarikat Islam ditentang oleh Agus Salim, Suryo Pranoto, Kartos Wirio, Abdul Muis dan Cokro Aminoto, yang kemudian disebut syarikat Islam Putih. Sedangkan Semaun, Alimin, Darsono, dan Malaka mendukung komunis disebut syarikat Islam Merah. Syarikat Merah kemudian meleburkan ke dalam satu wadah bersama Partai Komunis Indonesia. Ketua PKI pertama adalah Semaun. Pada tahun 1925, Komisi Eksekutif Komunis mengadakan rapat di Prambanan. Dan menghasilkan rencana pemberontakan. Rencana ini kemudian disampaikan Alimin Ketan Malaka sebagai Komitern Asia Tenggara, yang sedang berada di Manila. Rencana pemberontakan ditolak oleh Tan Malaka. Tan Malaka kemudian menyerahkan dokumen penolakan ke Alimin untuk disampaikan pada tokoh-tokoh PKI di Indonesia. Tetapi, dokumen tersebut tak pernah disampaikan. Alimin justru bersama musuh pergi ke Soviet meminta restu. Apa yang diprediksi Tan Malaka benar? Pemberontakan gagal. Pengurus dan anggota PKI banyak dibuang ke Bovendigul. Sedangkan musuh aman di Soviet, Alimin selamat di Cina. Masa awal kemerdekaan belang masa menata diri, ideologi politik saling bertarung, belum lagi Belanda tidak mau begitu saja melepas Indonesia. Partai yang berpengaruh dari ideologi tersebut antara lain, PNI dari Nasionalis, Masyuni dari Islam, PSI dari Sosialis dan PKI dari Komunis. Sosialis dan Komunis hakikatnya sama yang membedakan adalah, fase saja. Sosialis diibaratkan menuju Komunis. Sosialis memandang pemilik modal dan buruh adalah kelas yang sama. Sedangkan Komunis memandang pemilik modal dan alat-alat produksi semuanya harus dimiliki kekuasaan tunggal. PKI dalam masa awal kemerdekaan belum terkonsolidasi dengan baik, mengingat tokoh-tokoh senior PKI banyak yang belum kembali ke Indonesia dari pengasingan setelah pemerontakan PKI 1926. Namun, gerakan bawah tanah melahirkan banyak tokoh muda Komunis dan pengikut militan. Aksi Komunis pertama ialah gerakan anti-swap raja dengan menolak daerah istimewa Surakarta, membubarkan kesunanan Surakarta dan mangkun negara. Aksi Komunis muda dikenali karena mengadopsi revolusi Bolshevik. Ada dua kalimat kunci, yaitu, teror masal dan penghilangan bangsawan. Kepatihan sebagai pusat merintahan Surakarta, mengalami pembantaian dan penculikan yang dimulai Oktober 1945. Penculikan hingga pemerkosaan di Sumatera Timur terhadap Istana Langkat, Delhi, Asahan dan Serdang. Mulai raja hingga tokoh nasional bangsa banyak di Eskekusi mati. Terjadi pada bulan Maret tahun 1946. Pada 3 November 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat tentang seruan pendirian partai politik. Partai-partai lama hidup lagi. Muhammad Yusuf dan Suprapto mendirikan PKI dan Laskar Merah pada Desember 1945, dan banyak mendapat dukungan kalangan muda termasuk Grup Menteng 31. Pada bulan Februari 1946, Muhammad Yusuf dan Suprapto mengundang Laskar Merah dari Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk melakukan teror di Cirebon. Aksi militer Laskar Merah mampu bertahan beberapa hari sebelum akhirnya ditumpas oleh tentara Republik Indonesia yang dipimpin Kolonel Mufrini Mukmin. Yusuf dan Suprapto lalu ditangkap dan diadili. Di kemudian hari, PKI yang didirikan Yusuf dan Suprapto tidak diakui. Karena PKI yang dibentuk dari tahun 1920, tidak pernah bubar. Selain itu juga, tidak adanya tokoh-tokoh komunis senior dalam pengurusannya. Untuk menertibkan sekaligus pembersihan di tubuh PKI. Maka, selanjutnya bulan Juli 1946 diadakanlah Kongres PKI di Solo, membentuk kepengurusan dan sayap-sayap organisasinya. Pemberontakan Madiun 1948 dipicu oleh kejatuhan Amir Syarifuddin dari Perdana Menteri. Amir Syarifuddin dari Partai Sosialis kemudian membentuk Front Demokrasi Rakyat bersama PKI. Sedangkan Syahrir keluar dari Partai Sosialis karena berseberangan dengan Syarifuddin yang merapat dengan PKI, serta Syahrir berpendapat marksisme tidak bisa diterapkan di Indonesia. Saat musuh datang Agustus 1948, FDR semakin kuat. PKI yang mempunyai milisi Laskar Merah serta Loyalis Tentara Divisi Panembahan Senopati terhadap Amir Syarifuddin, percaya diri mulai memerontak pada 12 September 1948, melakukan teror, membunuh Gubernur Jawa Timur Aryo Suryo, penculikan pembantaian di beberapa pesantren. Musuh mengumumkan berdirinya Republik Indonesia Soviet. Pemberontakan PKI berhasil ditumpas TNI di bawah pimpinan Gatot Subroto serta bantuan Divisi Siliwangi. Tokoh-tokoh besar PKI seperti Muso, Amir Syarifuddin, Tan Malaka, berhasil dieksekusi. Adanya agresi Belanda kemudian, menyebabkan penyelesaian PKI Madiun tidak tuntas, beberapa tokoh mudanya berhasil lolos dan menyusun kekuatan selanjutnya. Pada tahun 1950, Aidit mengumumkan kelahiran PKI lagi. Aidit dalam membawa PKI, cenderung dekat dan selalu mendukung kebijakan Soekarno. Aidit mampu mengambil hati Soekarno. Dan seolah-olah peristiwa Madiun tidak pernah terjadi. PKI mendapat angin saat Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia, yang merupakan partai besar sekaligus saingan PKI dibubarkan Soekarno karena keterlibatan pemberontakan PRRI Sumatra. PKI semakin dekat dan mesra dengan Soekarno. Kedekatan itu ditambah dengan pandangan politik Nasakom. Di balik dukungan terhadap Soekarno, PKI tetap menjalankan gaya tradisi khasnya untuk menancapkan kekuatannya dan sudah banyak mempengaruhi militer. Teror masal dan penghilangan bangsawan masih terjadi. Salah satu pengaruh komunis dalam militer dan pembantaian bangsawan yang terjadi di Istana Bulungan, Kalimantan pada 3 dan 24 Juli 1964. Bulungan yang merupakan daerah Swapraja setingkat kabupaten dituduh militer melakukan pemberontakan dan tidak mendukung operasi ganyang Malaysia. Panggamulawarman Brigjen Soehario pada 3 bulan sebelumnya memerintahkan penghabisan bangsawan Bulungan. Yang kemudian dieksekusi oleh Satuan Tempur Brawijaya 517. Brigjen Soehario baru ditangkap karena keterlibatannya dalam PKI pada tahun 1977 sepulang dari Uni Soviet. Tujuan akhir komunis polanya sama, menguasai kekuasaan sebagai partai penguasa tunggal. Cepat atau lambat Soekarno akan turun. Ditolaknya permintaan PKI oleh Angkatan Darat supaya buruh tani menjadi angkatan kelima sebagai unsur angkatan bersenjata Republik Indonesia, selain udara, darat, laut, dan kepolisian. Dianggap penghalang utama strateginya. PKI menebar isu Dewan Jenderal yang memfitnah Angkatan Darat akan mengkudeta Soekarno. Dengan dalih menyelamatkan Soekarno. Dewan Jenderal tersebut diculik PKI dengan memanfaatkan pasukan Cakra Birawa yang dikomanda Letkol Untung sebagai pemimpin gerakan. Kebeberapa jenderal dan satu perwira dibawa ke lubang buaya, semua dieksekusi mati dan dimasukkan ke dalam sumur. Sedangkan Jebral Katamso dieksekusi di kentungan Jogja. Peristiwa gerakan 30 September 1965 menjadi titik balik petualangan PKI. Mulai tanggal 12 Maret 1966. PKI resmi diberangu sebagai organisasi terlarang. Komunis kini menjadi paham yang sangat usang. Sepi peminat. Semoga bermanfaat. Salam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.